Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan Channel pendidikan tempat kita berbagi Tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak ibu ya kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate 3 kategori guru P1 P3K yang siap mendapatkan Kuota formasi menjadi ASN P3K dalam rentang waktu Tahun 2022 Hingga tahun 2023 Jadi kami berikan rentang waktu Mulai dari bulan ini Sampai tahun 2023 Bahwasannya ada 3 kategori Guru P1 P3K Yang sangat berpotensi untuk Mendapatkan kuota Formasi P3K Siapakah itu? Simak terus video ini sampai selesai Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak ibu bisa mendapatkan Berita terbaik dari kami Baik kita langsung saja To the point ke informasinya Jadi disini kategori yang pertama Bapak ibu ya Kita langsung membahas ya Kategori pertama Yang sangat berpotensi untuk diangkat menjadi Ini untuk kategori pertama Itu siap diangkat di tahun 2022 Yang pertama itu adalah 134.022 Atau sekitar 69% Guru yang sudah lolos PG Itu siap diangkat di tahun 2022 Ada pun rinciannya Bapak ibu ya Ini Untuk guru honorer negeri Itu berjumlah 107.195 Sedangkan untuk guru swasta 26.827 Jadi inilah nantinya Yang siap penempatan menjadi ASN P3K Di tahun 2022 Dalam artian Untuk penempatan di sekolah induk Itu berjumlah 74.771 Kesemuanya ini Yang 74.771 Adalah guru honorer negeri Yang sudah lolos PG Sedangkan untuk penempatan Non sekolah induk dalam instansi Itu 32.424 Untuk guru honorer negeri Sedangkan untuk guru honorer swasta 26.827 Jadi ada sebanyak 134.022 Ini potensial 99.9% Itu bakalan diangkat menjadi ASN P3K Tahun 2022 Mudah-mudahan Bapak ibu Yang menonton video ini adalah Salah satu dari 134.022 ini Yang siap diangkat tahun 2022 Selamat ya Bapak ibu sekalian Ini untuk kategori pertama Sekaligus menjadi kategori terbaik Jadi admin katakan Ini adalah kategori terbaik Kategori yang kedua Bapak ibu adalah ini Jadi Bapak ibu simak video ini Sampai selesai Agar tidak gagal paham Untuk kategori dua adalah Ini Belum mendapat kuota Di tahun 2022 Eits Jangan salah dulu Meskipun Kategori ini Belum mendapatkan kuota Di tahun 2022 Tetapi admin katakan Ini masuk dalam Kategori terbaik nomor dua Kenapa? Karena meskipun Belum mendapatkan kuota Di tahun 2022 Tetapi justru Sudah ada penempatannya Bapak ibu ya Baik penempatan Di sekolah induk Ataupun penempatan Non sekolah induk Di dalam instansi Sehingga admin katakan Ini adalah kategori Kedua terbaik Ya Seperti itu ya Jadi ada sebanyak 27.000 Guru lulus PG Yang terdiri dari Guru swasta Dan guru honorer negeri Yang masuk dalam Kategori kedua Yang siap mendapatkan Penempatan menjadi ASN P3K Di tahun 2022 Kira-kira Bapak ibu Tentunya tidak Bapak ibu ya Sudah dijelaskan bahwasannya Untuk kategori yang ini Itu keterangannya Belum mendapatkan Kuota di tahun 2022 Meskipun Sudah ada penempatan Di sekolah induk Dan penempatan Non sekolah induk Dalam instansi Nilai plusnya adalah Sudah ada penempatan Meskipun Sudah Meskipun Belum ada kuota Di tahun ini Jadi sudah ada Sedikit jaminan Yang menjamin Posisi 27.030 Menjadi ASN P3K Dan potensial Diangkat Di tahun 2023 Bapak ibu ya Jadi untuk Kategori kedua ini Sangat berpotensi Diangkat Di tahun 2023 Ya Oke Kemudian Kategori yang ketiga Bapak ibu ya Kita pindah langsung Ke kategori yang ketiga Kategori yang ketiga Adalah ini Kategori yang ketiga Adalah 12.152 Guru lolos PG Dari sekitar 60.000 Ini berpotensi Dapat terangkat Bapak ibu ya Tapi khusus Untuk kategori ketiga ini Ada persyaratannya Untuk bisa terangkat Menjadi ASN P3K ya Apakah itu Di tahun 2022 Atau di tahun 2023 Itu tergantung Dari ketersediaan Kuota di tahun ini Yaitu Syaratnya Untuk 12.152 Pelamar ini Dari 60.000 Pelamar Lulus PG Itu wajib Mengikuti Mekanisme Penilaian Kesesuaian Dengan Menggunakan Jabatan Fungsional Lainnya Dalam artian Kalau kita melihat Ini berarti Posisinya Yang 12.152 Ini Itu diberikan Dua pilihan Apakah bersedia Untuk turun Prioritas Dari prioritas Satu Dan prioritas Dua Prioritas Satu Ke prioritas Dua Atau Prioritas Tiga Atau Tetap Berstatus P1 Dengan catatan Tetap Menjadi Guru Honorer Di Sekolahnya Masing-masing Nah Pertanyaan Sekarang Pasti Ada yang Bertanya Setelah Video ini Buat Ini 60.000 Yang mana Bapak Ibu Jadi Perlu Bapak Ibu Ketahu Yang 60.000 Ini Adalah Yang Sekitar 30.000 Yang Kategori Kedua Ini Yaitu 27.030 Bapak Ibu Nah Seperti Itu Jadi Ini Sudah Terbagi Dalam Tiga Kategori Terbaik Bapak Ibu Jadi Ini Admin Katakan Masuk Dalam Kategori Ketiga Terbaik Ini Potensi Juga Untuk Dapat Terangkat Asalkan Mengikuti Mekanisme Penilaian Kesesuaian Resikonya Apa Resikonya Adalah Kehilangan Status Sebagai Pelamar Prioritas Satu Karena Berarti Itu Sudah Turun Prioritas Bapak Ibu Dari P1 Turun Menjadi P2 Dan P3 Seperti Itu Yang Harus Bapak Ibu Pahami Nah Disini Kami Ada Sedikit Informasi Terbaru Bapak Ibu Terkait P3K Guru 2022 Bahwasannya Baru Saja Ada Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Itu Bernomor Bapak Ibu 879 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Jadi Ini Untuk Tahun Anggaran 2022 Jadi Ini Adalah Keputusan Resmi Keputusan Menpan RB Resmi Untuk Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Disini Ada pun Rincian Informasinya Nanti Akan Kami Bahas Lagi Di Video Selanjutnya Bapak Ibu Secara Lebih Detail Disini Ini Adalah Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022 Yang Mana Disini Sudah Lebih Dispesifikan Bapak Ibu Ada Ahli Pertama Guru Agama Hindu Alokasinya Satu Unit Penempatannya Sudah Sudah SD Negeri Magelang 6 Kemudian SD Negeri Rejo Winang Selatan Ini Bapak Ibu Kalau Yang Disini Adalah Nama Jabatannya Kemudian Disini Alokasi P3K Ini MPSN Dan Ini Unit Penempatan Bapak Ibu Cek Apabila Bapak Ibu Berada Di Kota Magelang Bapak Ibu Tepat Sekali Mengecek Informasi Ini Disini Sudah Ada Lengkap Nama Jabatannya Kemudian Apa Namanya Bapak Ibu Nama Unit Penempatannya Atau Sekolah Penempatannya Seperti Itu Nah Ini Kami Ringkat Saja Dulu Insya Allah Nanti Kami Akan Bahas Di Video Selanjutnya Di Nanti Malam Ini Kami Bahas Secara Lebih Spesifik Kemudian Disini Untuk Tenaga Guru Bapak Ibu Sekarang Ini Untuk Tenaga Kesehatan Jadi Ada Ahli Pertama Administrator Kesehatan Bapak Ibu Alokasinya Dua Unit Penempatan Dinas Kesehatan Kemudian Ahli Pertama Dokter Spesialis Ada Alokasi P3K Unit Penempatan RSU Tidari Jadi Lengkap Disini Bapak Ibu Guru Sekalian Jadi Bapak Ibu Silahkan Cek Informasi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh